Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa bertemu lagi dengan dapak Profes Abdi Kusuma hari ini bapak akan menjelaskan teknik fotografi di pertemuan kedua ini teknik dasar pertama yang akan bapak ajakan adalah dimana pertama kali kita harus mengenal prinsip fotografi basic fotografi ini dengan mengenal fotografi secara prinsipnya dimana ada dua yang pertama fotografi ini memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium menangkap cahaya lensa memerlukan cahaya yang cukup untuk menghasilkan gambar yang jelas yang kedua medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya tentunya akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan atau yang disebut dengan lensa sehingga bayangan ataupun gambar menghasilkan realistis yang sesungguhnya selanjutnya dalam teknik fotografi dasar yang awal ini di pertemuan kedua bapak akan menjelaskan dimana fotografer harus mengenal dan menguasai yang disebut rule of threat atau aturan sepertiga aturan sepertiga dalam fotografi ini merupakan istilah yang wajib dikuasai atau dilaksanakan oleh fotografer dimana dalam dunia fotografi rule of threat ini untuk memposisikan objek foto di sepertiga bagian dalam foto dimana gambar atau objek ditempatkan dalam sembilan kotak pada display kamera dan terlihat empat titik yang bertemu di tengah bidang tersebut atau yang disebut point of interest point of interest ini menjadi panduan bagi kita bagaimana kita menempatkan objek dengan bidang yang komposisinya nanti akan menjadi menghasilkan gambar lebih bagus hal ini bisa kita bedakan ketika kita memoto foto potret kita bisa menempatkan pada titik tengah atau sebelah kiri namun untuk foto landscape kita bisa menempatkannya di cakra wala garis atas atau bawah dengan membuat perbandingan 1 banding 3 bagian atas atau 2 banding 3 bagian atas bukan setengah bagian di tengah-tengah hal ini tentunya akan membuat objek di titik tengah sebelah kanan atau kiri maupun kedua titik tengah di sebelah bawah menjadi seimbang teknik foto yang selanjutnya adalah teknik foto freezing freezing ini dapat membantu kita menghasilkan foto yang sering digunakan dalam menghasilkan foto produk freezing ini merupakan teknik foto untuk membekukan objek yang sedang bergerak cepat sehingga terlihat seperti berhenti atau membeku freezing dalam fotografi ini adalah membekukan objek yang tidak kasat mata ketika kamera menempatkan objek yang bergerak kita tangkap secara cepat hal ini tentunya memerlukan teknik dimana kita menggunakan speed dengan pengaturan yang tinggi teknik freezing ini memfokuskan pada penggunaan satat speed setinggi sehingga fotografer dapat menghasilkan objek walaupun objeknya bergerak namun seolah-olah diam dan menghasilkan gambar yang estetik teknik yang selanjutnya adalah blurring blurring akan sedikit sama dengan freezing namun teknik blurring ini untuk menghasilkan gambar dengan hasil ngeblur atau sedikit samar-samar di bagian depan ataupun belakang tergantung dari pengaturan kita pengaturan blurring ini ditentukan oleh mode shutter priority sehingga kita harus mengatur speed dengan tingkat 1 banding 20 dan perlu kita stabilkan kamera dengan alat bantu terlipot ataupun se-stabil mungkin sehingga kita bisa menghasilkan teknik blur yang sangat baik teknik foto yang selanjutnya teknik foto yang selanjutnya ialah painting dimana foto painting ini akan menghasilkan gambar yang tegas dimana objek itu baik di depan ataupun di belakangnya bisa terlihat kabur atau blur seperti bergerak dimana painting ini biasanya untuk objek yang bergerak bisa kita tempatkan kamera yang bergerak atau kita fokuskan lensa dengan pengaturan diam dan stabil sehingga terlihat objek yang di depannya atau di belakangnya terlihat bergerak hal ini perlu tantangan khusus karena keberhasilan fotografi painting ini diperlukan jarak dan pengambilan gambar yang stabil sehingga tingkat keberhasilannya itu hanya sekitar 1 keberhasilan dari 10 foto atau 10% saja demikian teknik fotografi pada pertemuan kedua kali ini silakan teman-teman mahasiswa untuk kita eksplorasi lagi dan kita praktikan bersama sehingga nantinya kita bisa mampu menghasilkan teknik foto yang tepat untuk industri terutama kita menghasilkan foto produk yang dapat kita hasilkan di akhir pertemuan perkulian ini demikian Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!